Intro Simbangan orang Akhirat nanti kalau mahalanya sama dosanya sama gitu Itu jatuhnya kemana bang? Iya Allah masalah Itu kan ada orang tua Nanti dilihat juga lah kebaikannya kepada orang tua Indah Allah Indah Allah Kalau pahala dan dosanya sama gitu Kalau pahala dan dosanya sama Contoh pahala dan dosanya sama Atau pahalanya lebih tinggi Dosanya lebih rendah Tapi kalau orang tuanya dia Durhaka Ya mampus juga Ya nanti dilihat lah Kalau orang tuanya gimana Nanti kalau orang tuanya senang sama dia Tinggal lakunya masuk surga lah Tapi kalau orang tuanya juga gak senang tinggal lakunya Ya Gul Ini hati-hati kami ke orang tua itu Sabda Nabi pun Barang siapa yang tidak membuat orang Barang siapa yang mendapati orang tuanya sudah tua Tapi Tidak menyebabkannya masuk surga Maksudnya itu begini Ini sebab banyak di negara-negara Islam itu Orang tua Jarang pati jompo Jadi orang tua itu memang harus di Urus sampai Kalau sakit Karena surga juga di kaki Di bawah kelopak kaki ibu Itu maksudnya itu ridho Walaupun katanya berkudis Iya walaupun Atau Pak Sumarlin yang mengerti nih Tadi kan bilang Ditimbang-timbang segala macam gitu kan Untuk menunjukkan surga dan neraka kan Sebenarnya sih Ada sih ya Saya lupa di hadis atau Di Quran mengatakan bahwa Keselamatan itu Ini kata Muhammad Bikannya di hadis deh Itu bisa carikan Gak apa-apa Gak apa-apa Itu bukan masalah pahala Tapi karena apa Karena Ini juga diperkuat sama Ini ya Siapa tuh Karena ampunan Limpahan Ampunan dan kasih sayang Allah kan Itu karena Kalau Allah punya prioritas Bukan karena pahala itu Nah Itu satu Kedua Bahwa Muslim tuh sebelum dilahirkan Itu ya Sebelum ditentukan Umurnya Rezekinya Masuk surga Masuk surga Sudah ditentukan Sebelum dilahirkan Di dalam kandungan itu Iya dong Kalau gak ditentukan Rezekinya Kita mati dong Ya di dalam kandungan itu Pak Ya benar Artinya Sebelum Anda dilahirkan Di dalam kandungan Benar benar Ya Anda nasibnya Sudah ditentukan Dan sudah ditadirkan Untuk masuk surga Masuk neraka Jadi percuma bicara pahala Sikamacem Gitu loh Oke Gitu loh Ini hal-hal Boleh saya ikutan Boleh 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 Saya kasih ayatnya Udah gak usah dikasih Saya udah tau Boleh ini Bu Gak usah dikasih Hadisnya Ibu nanya apa Bu Saya mau nanya Pak Kan Bapak bilang Amal dan ibadah itu kan Di ini Apa Amal orang itu kan Ditimbang-timbang Pertanyaan saya Allah gak ngerti dong Mana Jadi dia harus Harus pakai Alat-alat pembantu Gitu kan Alat pembantu Alat dukungan Untuk mengetahui Apakah dosa ini Orang Dosa orang besar ini Dosa ini lebih besar Atau lebih kecil Gitu Nah pertanyaannya Kalau timbangannya rusak Gimana Pak Kalau bingung gak Pak Gimana Apakah Allah bisa menetapkan Dengan adil Pak Ibu bilang adil tadi Itu udah pas Ya udah Jadi pertanyaannya Adalah Timbangan Di Al-Quran Satu-satunya Di dalam dunia ini Satu-satunya Tuhan yang Ada Ayat Yang maha cepat Perhitungannya Hanya Allah Coba aja cek Di ayat Di kitab-kitab Yang maha cepat Perhitungannya Ya Karena begini Bu Kalau seandainya Dikatakan Kontradiksi dong Pak Kontradiksi dong Pak Jadinya Kika Allah cepat Perhitungan Lalu dia membutuhkan Alat untuk Memperhitungkan Itu tandanya Kontradiksi Kata timbangan Di sini Kata timbangan Di sini Bisa juga Bentuk-bentuk Benda Kontas aja Atau Ibu Tuhan Ibu Tuhan Kemudian Kami yang Dikumpulkan Dari zaman Adam Sampai zaman Akhir zaman nanti Itu ada berapa miliar Kira-kira Itu satu-satu Dihakimi oleh Ibu Satu-satu Itu kalau gak cepat Perhitungannya Gimana itu Bu Umur satu manusia Bisa sampai 60 tahun Satu hari Satu hari Satu hari Dihitung amalnya Dihitung dosanya Amalnya dosanya Itu berapa Satu tahun aja 365 hari Kali 60 Apu singkat Motornya Motornya ditanyakan Dari mana Mobilnya Pertanyaannya Pak Pertanyaannya Pertanyaannya Mana sih Adakah ayatnya Di dalam Al-Quran Yang mengatakan Bahwa Allah lah Yang akan menghakimi Manusia Gitu loh Pak Gimana Pak Di akhir Bia 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 Itu adalah Imam Mahdi Karena dia Yang akan membunuh Dajjal Dan dia yang akan datang Oh itu di hadis Bu Hadis Sekarang Bapak gak percaya Hadis dong Percaya saya Bapak bingung Percaya saya Saya gak bingung Saya gak bingung Itu adanya Bu Di Azhukur Ayat 61 Di Azhukur Ayat 61 Dikatakan Isa adalah Pertanda Datangnya hari Kiamat Kemudian di hadis Dikatakan Isa akan Turun Ya Menjadi Hakim yang Adil Itu kan Kiamat Bu Itu pertanda Gitu kan Gini Pak ya Kalau di dalam Al-Quran saya Yang dulu-dulu Itu bukan Pertanda loh Pak Saya dulu-dulu Mengetahui hari Kiamat Kenapa sekarang berubah ya Pak ya Kenapa berubah loh Ya bisa juga lah Ilmin Bisa juga lah Ilmin Bisa juga tanda hari Kiamat Sama aja sih Nah sekarang Kalau yang memberikan Tanda hari Kiamat adalah Isa gitu kan Lalu dia akan datang Di awan-awan Nah itu dia siapa Pak Adakah manusia Yang super power Seperti itu Pak Selain Tuhan Pak Super power Iya loh Dia akan datang Di awan-awan Dia pertanda Manusia super power Kalau dia bilang Di manusia super power Boleh lah Gak ada masalah juga Kami juga gak masalah Mengatakan Isa manusia super power Ya super power Manusia ya Manusia ya Tetapi dia terkemuka Di bumi dan di akhirat Aherat itu Sama seperti Manusia kekal Pak Mana ada manusia kekal Terkemuka di akhirat Pak Nabi Musa juga Bu Nabi Musa terkenal Di dunia dan akhirat Saya mau jawab yang pertanyaan Bapak tadi dulu Mana Nabi Musa terkenal Dunia dan akhirat Musa terkenal di mana Saya mau jawab dulu Saya mau jawab dulu Yang Bapak tadi Masalah manusia Itu masuk surga Sebab amal Eh bukan sebab amal Tapi sebab Limpahan ampunan Dan Limpahan ampunan Dan Rahmat Atau kasih sayang Dari Allah Contoh Contoh saja Tapi kalau yang ini Ayatnya bagaimana Pak Ini kontradisi loh Pak Bapak tadi nanya Ibu Masalah nanya terus Ya Sekali-sekali sama saya Kan gak pernah Apa sumur hidup Bapak ngomong sama saya Saya satu saja nih Mau jawab Bapak tadi Iya Ini Pak Ini Pak Ini Pak Satu ya Pak Sebentar aja Abis ini udah ya Kalau saya mengganggu ya Ini Pak Hadis Hadis sahib Bukari 1261 Dari Abu Hurahura Katanya Rasulullah SAW Berdiri Ketika Tuhan Mulia Dan Maha Besar Menurunkan Ayat yang Apunya Dan berilah peringatan Kepada kaum famili Engkau terdekat Lalu beliau bersabda Hai kaum kurasi Atau perkataan Serupa dengan ini Tebuslah dirimu Saya tiada dapat Menolongmu Barang sedikitpun Dari siksa Tuhan Nah ini perkataan Nabi ya Hai Hai Bani Abdi Manaf Saya tiada bisa Menolongmu sedikitpun Hai Safiyah Ya kan Bibi Rasulullah Saya tiada bisa Menolongmu sedikitpun Dari siksa Tuhan Hai Fatima Binti Muhammad Mintalah kepada saya Harta dan saya Tiada bisa menolongmu Sedikitpun Dari siksa Tuhan Ya bagaimana itu Pak Ini kan kontradiksi Pak Halo Ya saya diminut ya Ya Kontradiksi kan itu Ya bu Gini bu Ya Apa sih apa sih ini bu Dan sungguh Ya 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 Seorang akan ada yang beramal Dengan amal-amalnya Biar penghuni neraka Biar tak ada jarak Antara dirinya dengan Kecuali sejengkal saja Lalu dia diahuli oleh catatan ketetapan Takdirnya Hingga dia Beramal Dengan amal-amal penghuni surga Kemudian masuk Surga Dan ada Seorang yang beramal Dengan amalan-amalan surga Hingga tak ada Jarak antara dirinya dengan Sejengkal saja Lalu dia didahului Udah catatan-catatan takdirnya Yang Suara Noise 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 Pak Noise Pak Munir Noise Pak Selain noise Gak nyambung Pak Jawab siapa ya Pak Bukan Saya kan baca ayat yang Ibu seskrin Bukan Seskrin kan Saya gak seskrin yang itu Ibu seskrin siapa nih Ya udah Kalau itu yang Al-akaf aja ya Al-akaf Al-akaf sembilan ya 46 ya QS 46 L9 Katakanlah Aku bukan rasul yang pertama Di antara rasul-rasul Dan aku tidak mengetahui Apa yang diperbuat terhadapku Dan tidak Tidak pula terhadapmu Aku tidak lain Hanyalah mengikuti Apa yang diwahyukan Kepadaku Dan aku tidak lain Hanyalah seorang pemberi Peringatan penjelasan Jadi disini Kata lain Di Quran Muhammad tidak menjamin Apa-apa tentang surga Dan neraka Dia gak tau apa-apa Oke 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 Perhatikan Bu Apa yang akan diperbuat Diperbuat Terhadapmu Dan terhadapku Iya Oke Saya kunci dulu Diperbuat Oke Jadi disini Bu Ya Nabi Muhammad bukan Tuhan Catat Nabi Muhammad bukan Tuhan Maka Maaf Pak Tetapi kalau Rasul Dengan Nabi Ibu ngomong dulu deh Saya tunggu 5 menit 10 menit Ngomong dulu Ngomong dulu Ngomong Apakah mengatakan Nabi bukan Tuhan Ya memang benar Pak Tetapi kalau dia seorang Nabi Dia kan mengaku Nabi kan Karena dia mengklaim Bahwa dia mendapat wahyu Tetapi kalau dia tidak menjamin Apa-apa Untuk keselamatan di akhirat Apakah Apakah ada gunanya Mengikuti Nabi Seperti itu Pak Gitu Dia gak menjamin apa-apa Sedangkan dia sendiri Tidak tau ya Dan fakta Membuktikan bahwa Bapak pun masih harus Mendoakan Nabi Bapak Gitu loh Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana dengan Nasib Bapak sendiri Gitu loh Siapa yang akan Mendoakan Bapak Gitu Ya gampangannya Dini Ibu ya Nabi ya Kan Waktu itu Bila kepada Anaknya Saya tidak Gampangannya Aku tidak bisa Menolongmu Di akhirat Jelas Bahwa orang tua itu Tidak akan bisa Menolong anaknya Tapi anak Cuman yang bisa Menolong orang tuanya Memang seorang ibu Dan ayah itu Tidak bisa Nolong anaknya Kalau anaknya Gedur haka Iya memang Seorang ibu Ayah sudah bisa Menolong Jadi orang tuanya Muhammad masuk surga Enggak Pak Ya ini Masuk surga Masuk surga ya Karena Oh iya Mana ayatnya Pak Enggak Sebelum Nabi diutus itu Nabi yang namanya Ada di Arshi Di sebelahnya Nama Allah loh Pak Orang tuanya Masuk surga Masuk neraka Nabi Orang tuanya Dia masuk neraka nih Mana ayatnya Saya masih tahu ya Coba dong Ayatnya di Quran Aminah Seorang yang suci Termulia Melahirkan Muhammad bin Abdullah Di jamin surga Seperti Mariam Yang katanya Tidak pernah disentuh dosa Coba aku Pengen tahu ayatnya Quran surah berapa Ayat berapa Aminah masuk Tentu seorang anak Tentu seorang anak Bisa menolong Ayah ibunya Kalau Saya kasih hadis Ayah dan ibunya Nabi Muhammad Masuk neraka Bapak mau apa Saya lima menit ya Ya Oke Sebentar sayang nih Saya mau tambah Ayat itu Sebentar apa Sebentar ya Pak Orang jaman dulu Bilang ke Saudara Kupunya itu Dengan kata ayah Jadi Belum tentu ayah kandung Yang dimaksud nabi itu Seorang Tapi ada yang tanya Pak Ada di itu ya Pak Ada di itu Pak Ada di hadis ya Sahih Muslim 162 Dari Anastia Katanya Seorang laki-laki Bertanya kepada Rasulullah SAW Rasulullah Dimana tempat bapakku Jawab nabi SAW Di neraka Ketika orang Lalu Nabi SAW Memanggilnya kembali Selainya bersabda Kesulunya Bapakku dan bapakmu Di neraka Kalimat bapak itu Bukan Berarti ayah kandung Sudah mulai Berarti takian ya Sebenernya Bapakku dan bapakmu Karena yang di neraka Masalahnya apa Kalau bapak Masalahnya apa Bapak itu Artinya bapak-bapak itu loh Bapak Munir Yang masuk neraka Bapak-bapak yang bisa membawa orang tuanya masuk surga Orang tua tidak bisa membawa anaknya masuk surga Sekarang kita tanya Nabi SAW Nabi SAW Nabi SAW Namanya tertulis di arsi Nabi SAW Dan Muhammad Namanya dua-dua tertukir di arsi Katanya Nabi Muhammad itu pernah ketemu bapaknya Orang tuanya Muhammad Orang tua Muhammad itu masuk surga Orang tua Muhammad itu masuk surga Orang tua Muhammad Saya boleh kok Saya boleh sabar Semoga dia ngomong dulu deh Kita diam Ya sebentar ya Ini Kalau orang tuanya Muhammad Dia masuk neraka Apa jaminannya Muhammad Tolong kau Pertanyaan saya tadi Dimana jaminan untuk bapak Munir sendiri Karena sudah ada Kepastian atau data yang sah Bahwa Orang tua Muhammad juga gak selamat Muhammad sendiri gak tahu Nasibnya gitu loh Sedangkan fakta yang jelas Setiap hari kalian mendoakan Untuk keselamatan Muhammad Pertanyaan saya Apa yang harus dilakukan Pak Munir Untuk memperoleh keselamatan gitu Boleh saya jawab Bu Boleh-boleh saya wakilin Ya silahkan Pak Ya Nabi Muhammad mengatakan Orang tuanya masuk ke neraka Ya Sebenarnya Hadis ini menunjukkan kepada Apa Abu Talib Tapi kalau ibu menunjukkan kepada Orang tuanya Nabi Muhammad Saya ambil Saya pilah dulu Nabi Muhammad menjadi Nabi umur 40 Jadi tidak pernah ketembus Dengan bapaknya Begitu Karena Hanya orang Islam saja Yang bisa masuk surga Sesuai Quran Dan beriman Sesuai Quran Begitu Jadi kalau ibu Mengatakan Menyaitkan Ini kepada orang tuanya Nabi Muhammad Yang menjadi persisian juga Di dalam Islam sendiri Yang Apa namanya Ada yang mengatakan Masuk Ada yang mengatakan Begini Ada yang mengatakan Begitu Ada yang mengatakan Sesuai dengan Al-Israel 15 Bahwasannya Kompatrah Kami tidak akan mengazab Kompatrah Ini dari Allah sendiri Jadi kita sesuaikan juga Dengan Quran Itu nomor satu Nomor dua Nabi Muhammad berkata Dia tidak tahu Apa yang akan diperbuat Terhadap diriku Dan terhadap ibu Kenapa Nabi Muhammad Tidak tahu Karena Nabi Muhammad Memang tidak tahu Untuk masa depan Gitu Kapan hari kiamat saja Nabi Muhammad itu Tidak memberitakan juga Ada sahabat bertanya Kapan hari kiamat Kapan hari kiamat Kapan hari kiamat Nabi diam Terakhir Nabi jawab Jangan bertanya Kapan datang hari kiamat Persiapkan dirimu Untuk kiamat kecil Ya ini kematian Karena ada sisa kubur Dalam Islam Ya Bu ya Dan Kalau masalah Apa namanya Untuk Apakah orang Islam ini Masuk surga Hendaklah mengucapkan Insya Allah Apa sebab Contoh ya Seperti artis-artis sekarang Ada yang masuk Islam Ada yang masuk Kristen Berarti Kita tanya lagi Sama artis-artis itu Apakah kemarin Kalian mimpi Akan masuk Islam Apakah Akan mimpi Masuk Kristen sebelumnya Enggak Apa sebabkan Mereka gak tahu Masa depan Tapi Kalau masalah janji Janji Allah itu Pasti Karena Allah Maha benar Contoh Ibu nanya sama saya Apakah kamu yakin Masuk surga Yakin 100% Ya Bukan 100% Sejuta persen Saya yakin Masuk surga Tapi Kami disuruh Mengucapkan Insya Allah Dan surga itu Bersyarat Kalau saya Beriman dan beramah Soleh Dan sebelum mati Saya pun Saya mati Dalam keadaan Muslim Contoh Ketika saya Mau mati Saya memperkosa Saya membunuh Ya saya mati Dalam keadaan Kapir Ini yang dijaga Al-Baqarah 132 Ibrahim berkata Wai anak-anakku Janganlah kamu mati Wala tamutun na'illah Wantu Muslimun Jangan sampai Kau mati Kecuali dalam keadaan Islam Jadi seperti itu Ibu Jadi Kalau yang namanya Manusia Tidak mungkin Tahu Besok Masibnya itu Seperti apa Yang diperbuat oleh Tuhan itu Kita gak tahu Maksudnya Takdir yang akan Diberikan Atau Apa ketatuan yang Diberikan Besok kita ini Miskin Kayak Sakit Atau sehat Itu Takdir Namanya Mukhayar Saya nanti Saya kasih tahu Mukhayar dan Mushayar Menangkapi Dua diri tadi Tadi ada Gak ada yang lain Yang Bapak tadi Masalah Beramal Itu Kami tergantung Amal Apakah tergantung Amal Nabi Sabda Tidak Masuk surganya Masuk surganya Tergantung Daripada Limpahan Ampunan Dan kasih sayang Oleh Allah Contoh Bayi Bayi ini Dinyatakan Masuk surga Sebab Dia itu Suci Apakah Bayi pernah Beramal Enggak Ketika Dia mati Masuk surga Saya Paralelkan Ke Biba Nanti Pak Edo Marah Ini Ibu Sofi Ada menampilkan Ada menampilkan Ayat Ya Mungkin dari perspektif Seperti apa Dikit lagi nih Selamatan Itu Yang Pak 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 Ya Tadi kan Sudah dari Bayi mati Masuk surga Di islam kan Ternyata Gak seperti itu Ya Itu ada percanggapan Antara Aisyah Dengan Muhammad Nabi Muhammad Dan Aisyah Aisyah bertanya Bayi yang mati itu Masuk neraka Gitu Ya Satu Dua Bukan Bukan Aisyah berkata Maksudnya Belum tentu Bayi itu Masuk surga Bisa saja Dia diterjakan Masuk neraka Itu kan Ya Jadi Aisyah mengatakan Bayi itu Berbahagia dia Sebab dia mati Belum mengenal dosa Dia akan jadi burung-burung Di surga Kata Aisyah Muhammad Ini maksudnya Nabi itu Ingin menarikkan Bahwasannya Jangan Aisyah Sok tahu Gitu aja Loh Bagi mati Belum kenal dosa Bayi owe Baru berapa hari Mati kok Nah Ada hadis di lain Bu Kalau mau Berarti Gini loh Kalau Nabi Muhammad Saja Tentang Aisyah Jangan sok tahu Setiap kelahiran itu Giharkan dalam keadaan suci Tristan Makanya kamu Jangan sok tahu Dosa waris Bu ya Eh Tristan Aku akan tunjukin Dosa waris nanti Ya Di dalam konsep Quran dan Hadismu Tenang aja Tenang Ya Jadi Kalau Nabi Muhammad Gini kan Tristan Begini 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 Sebentar Kamu mengatakan Tadi Bayi pasti masuk surga Makanya Nabi Muhammad Menegur Aisyah Jadi kamu Jangan sok Lebih pintar Ada hadis lain Dikatakan Tabrakan hadisnya Memang Tabrakan hadisnya Ambil yang mana Kan begitu saja Bukan kontradiksi Semua Ya Sepaham kami Pena tidak diangkat Sebelum Anak itu balik Gitu loh Gitu Jadi kalau seandainya Sebelum balik Berarti dia Nggak 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 Dicatat Dosanya Terus Aisyah Bilang Masuk surga Dia sholat pun Nggak dicatat Sholat Anak kecil Anak kecil Umur 6 tahun Sholat Nggak dicatat Ayo lah Coba Mana tampilkan hadis kamu Yang mengatakan Bumat mengatakan Bayi yang mati itu Masuk surga Coba Oke Habar Sambil cari Sambil cari Nggak apa-apa Kita ini Sudah terlibat Di dunia ini Bukan setahun Dua tahun Tristan Jadi kalau Kamu mengutip Kita itu Baik Bayi yang Gai Sekarang aku Aku mau nambahin Aku mau menjawab Sebentar Sebentar Karena Di alam Kita Berjahat Pak Muni Pak Muni Pendukung Habib Rizik Nggak usah ngomong dulu Pak Saya mau jawab dulu Sebentar Sebentar Pendukung Habib Rizik Tenang dulu Aku mau mengatakan Ini kata Yesus Yohanes 16 Ayat 28 Aku datang Dari Bapak Dan aku datang Kedalam dunia Aku meninggalkan Dunia kula Dan pergi Kepada Bapak Jadi dia tahu Dari mana dia datang Dia tahu Kemana dia akan pergi Ini bedanya Yesus Dengan manusia Atau Yesus Dengan nabi-nabi lainnya Tidak ada yang Dikatakan Yesus mengatakan Aku tidak tahu Apa yang akan terjadi Padaku Setiap kali Dia menubuatkan Kematiannya sendiri Pemberitawan pertama Tentang kematian Yesus Pemberitawan kedua Dan pemberitawan ketiga Dia mengatakan sendiri Aku akan ke Jerusalem Aku akan menderita Dianiaya Kemudian Mati Dan pada hari ketiga Aku akan bangkit Dan aku akan Mendahului kamu Ke Galilea Makanya ketika Mereka menengok Kubur Yesus Tidak ada Malekat itu mengatakan Dia sudah bangkit Mengapa kamu mencari Dia yang Tolong turun Nanti Kamu diam dulu Kamu gantian dulu Bu Nergus Tolong di diskusinya Terima kasih Sabar Sabar Sebentar ya Ini lagi Diselesaikan dulu Dia selesai dulu Ya Saya nanya Saya nanya Begini Saya siliknya Di monopoli Kok monopoli Di poligami Di poligami Lebih mudah Jika ada yang Lagi ngomong Yang lain Mohon tahan dulu Memang Gak ada aturan Betul Masalah bayi Itu diselesaikan dulu Gitu kan Supaya Lagi mau saya Kasih tau Orang kaya Orang kristian Orang kaya Masuk neraka Ibu gimana Saya korun Masuk ke dalam Lubang nyarum Daripada seorang kaya Masuk ke dalam Keranaan Tuhan Nanti dijawab Nanti dijawab Gampang gitu Bukan gitu Lagi mengatakan Hanya Yesus Hanya Yesus Yang tahu Dari mana dia datang Dan kemana dia Eh bu Patiosimaya tiga Orang miskin Lagi punya Lagi Bukan orang kaya Jadi Yesus Yesus Lebih tinggi Dari pandai Nabimu Ya Nabimu Gak tahu apa-apa Nabimu Gak tahu apa-apa Cepat bertobat Kamu Tristan Gue kasihan sama lo Amat keluarga lo Betul deh Ini monopo Lelah Bingung kita Ya cepat bertobat deh Ya Terima Yesus Kamu Jangan Jangan kena hoax Terus Kamu Ya silahkan Dijelaskan Nanti kita akan Jelaskan Keselamatan Masnya suci Oke Kedua orang tuanya Menjadikan Yahudi Majusi Atenas Jadi Di sini Bisa dipastikan Kesucian Anak Itu Ini Kalau Bapak Benjurkan Dengan Hadis Tadi 3436 Coca漫an Tentang Hari Dan Waktunya Jiat Ada Siapa Yang Tahu Lari Atau Waktunya Baik Para Malaikat Di Surgھ Maupun Anak Hanya Bapak Yang Tahu Itu Kata Yesus Itu aku jelasin sebentar Kamu jangan lari kesitu Itu Markus 13-32 Matius 24-36 Oh gampang itu jawabnya Makanya belajar sama saya Mengenai hari kiamat kan Hanya Bapak yang tahu katanya Bapak tahu gak Konsep Pernikahan, perkawinan di dalam Alkitab Bapak tahu gak Gak ada, di syurga gak kambu Ada perjamuan kawin anak domba Berarti kawin juga di syurga ada Makanya aku jelasin dulu Supaya kamu pintar Kamu mau dengerin aku jelasin gak? Perlu waktu 30 menit aku jelasin Wah, kalau gitu Kita nanti masuk lagi setelah 30 menit ya Pantesan kamu bodoh terus pak Pantesan kamu bodoh terus Lampunya lama bu Simple supaya kita ingat Kamu mau tahu Jadi mengapa Yesus mengatakan Hanya Bapak saja yang tahu Waktu dan saatnya Aku akan datang Gitu kan? Kenapa? Kamu mau tahu konsep itu kan? Ya, kenapa? Makanya aku harus jelasin Dari konsep Alkitab Nanti kalau Dibajakan satu isir kan Kelamaan Ya, gak satu inci ya pak Alkitab itu merupakan Perjanjian lama Dan perjanjian baru Yang berkesinambungan Makanya Alkitab kita Dijadikan satu Dan sama Quran Jadi masalah bayi tadi Clear udah ya Masalah bayi itu clear ya Bahwa bayi masuk surga ya Orang tua nabi juga masuk surga Itu udah clear ya Bayi gak masuk surga pak Belum tentu ya Kata Muhammad Bayi belum tentu masuk surga Oke, saya jelasin dulu ya bu ya Dikit aja bu Manusia itu kan terdiri atas jasat ya Karena hadisnya berkontradiksi Ya Di satu situsnya dikatakan Kalau hadis kontradiksi itu biasa bu Biasalah Dikandung dalam dosa Ya, manusia dikandung dalam dosa Nah, Allah subhanahu ta'ala Yang telah menciptakan roh-roh Itu kan dari seluruh manusia Itu kan Mengambil perjanjian ya Mengucapkan sumpah kepada Allah gitu Sumpah itu kan Ada di dalam Al-Quran ya Di Al-A'raf 172 itu Ya Ingatlah ketika Tuhanmu Mengeluarkan dari sulbi tulang Belakang anak itu Adam keturunan mereka Lalu mereka Ditanya oleh Allah Bukankah aku ini Tuhanmu Mereka menjawab Betul engkau Tuhan kami Kata Kami bersaksi Kan gitu Jadi Roh Anda pun ya Yang orang Kristen-Kristen ini Sudah bersaksi ya Bahwa sesungguhnya Tidak Tuhan Tidak ada Allah gitu Jadi Kalau saya bersaksi Tidak ada Tuhan Selain Allah Saya tidak pernah menyebut Tuhan Yang bersaksinya gini Alasubirobikum Kalu bala syahidna Ya Kami Menganggungi Engkau adalah Tuhan kami Itu aja Bukan 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 Ya Anda Lupa Namanya manusia Lupa Nanti diingatkan Gitu oleh Allah Ya Mengenai bayi Yang meninggal Ada Yang menyatakan Bahwa Keadaan itu Menjadi Anugrah Kata para ulama itu Bagi orang tuanya Karena Anak tersebut Meninggal dalam Keadaan yang suci Jadi Tidak mungkin Kalau disini Setiap bayi Yang masih belum balik Itu kan dalam keadaan suci Karena belum ditetapkan hukum Pada Ya Itu Suci ya Pasti masuk Neraka Masuk surga Ada pun yang Maksud dengan bayi Atau anak kecil Anak yang belum balik Itu kan Itu kan Belum ditetapkan hukum Kelak Di alam Padangmaksar itu Akan menjadi penolong juga Bagi orang tuanya Ya Karena Mereka itu Belum memiliki Kesalahan Atau dosa Walaupun Dia Tidak nurut Misalkan nakal Itu kan Belum dijatuhkan dosa Karena Dosa itu Hanya di Atau hukum itu Diperuntukkan Untuk orang yang Sudah balik Tapi apakah Emang Apakah benar Gitu Kalau Suduhan Misalkan selama ini Bayi itu Udah Dosa Karena Dikandung Telah Dilahirkan Orang tuanya Setelah sakit Mungkin Enggak demikian Itu kan Apa di luar Di luar Kesadaran bayi Jadi Kalau menurut saya Itu bukan Termasuk dosa Saya akan Membacakan Hadis Sama Bersiap Dari umatku Mempunyai Dua Parat Parat itu Kematian Anak Maka Dia akan Masuk surga Maka Aisyah berkata Aku rela Berkorban Demi Ayahku Bagaimana yang hanya mempunyai satu anak kecil yang mati beliau bersabda bagiku pula yang mempunyai satu parat atau anak kecil yang meninggal wahai wanita yang menyepakati kebaikan, Aisyah berkata lagi bagaimana umatku yang tidak mempunyai parat atau tidak mempunyai anak meninggal, beliau bersabda maka akulah parat bagi umatku jadi maka Rasulullah adalah penolong bagi itu ya bagi ibu ya yang tidak mempunyai anak meninggal mereka tidak pernah mendapati musibah seperti kematianku nah sebentar lagi ya hadis itu kan menjelaskan ya mengenai nabi ya yang ditanya tentang orang tua yang kehilangan dua anak ya yang meninggal dalam istilah hadis itu kan disebut sebagai parat dari hadis itu Aisyah menganggap ya bahwa ditinggal satu anak juga merupakan sebuah pukulan memang bagi apa ya kesusahan gitu bagi orang tua tapi setelah itu Aisyah secara tegas ya menyampaikan bahwa nabi pernah mengatakan jika orang tua ditinggal satu saja anaknya yang belum balik dia akan masuk surga jadi dijamin mungkin ya itu itu aja baik terima kasih Pak Munir nah ini ada dari Ibu Sofi ada mungkin data pembandingnya mungkin bisa di terangkan seperti apa sih Bu ya ini kalau ada yang lain jadi ini juga diriwayatkan oleh Aisyah sebagai umul mu'minin ibu kaum orang beriman katanya suatu ketika seorang bayi meninggal maka aku katakan beruntunglah dia apakah dia akan menjadi burung-burung menjadi burung dari burung-burung surga kemudian nabi anda menjawab tidak tahukah kamu Allah telah menciptakan surga serta menciptakan penghuninya dan menciptakan neraka serta menciptakan penghuninya jadi belum tentu tergantung dari tulisan atau takdir anak itu nah ini kita lihat ini yang tadi dikatakan oleh Kevin ya bahwa di setiap orang di dalam perut ketika diciptakan itu sudah ditulis lihat nih amalnya rezekinya ajalnya ya kemudian sudah ditentukan apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka ya dan sungguh seseorang akan ada yang beramal dengan amal-amal penghuni neraka jadi dia melakukan perbuatan orang-orang bejat gitu ya kemudian sudah mau masuk neraka nih cuma sejengkal aja kemudian takdir Allah mengatakan dia masuk surga dia jadi masuk surga ini bukan hingga dia damal ya ini terjemahan Indonesia keliru anda harus baca bahasa Arabnya ya hingga catatan atau takdir daripada Allah itu mendahuluinya atau mengambil alih sehingga dia masuk surga karena dia sudah ditentukan masuk surga kemudian ada juga orang yang seumur hidupnya ini baik baik-baik pokoknya beramal soleh sama orang tuanya baik pokoknya melakukan amal-amal penghuni surga cuma sejengkal dia mau masuk surga tapi karena dia ditulis waktu bayi sudah masuk neraka sudah ditadirkan maka catatan atau takdir daripada Allah ini sudah mendului sehingga dia masuk neraka sehingga semua amal baik perbuatan apapun gak ada gunanya karena yang menentukan adalah takdir daripada Allah anda jadi gak benar kalau bayi itu harus selalu apa namanya tadi pasti masuk surga nah di dalam bagaimana dengan kata Alkitab sendiri Alkitab dengan jelas menyatakan seperti ini ini Masmur Daud ya ketika dia berdosa terhadap Batsheba ditegur oleh Nabi Natan sesungguhnya dalam kesalahan aku diperenakan dalam dosa aku dikandung ibuku anda bisa lihat ini ini adalah Masmur 51 ayat 5 kemudian di kitab Hosea kalau kita lihat Hosea 12 kalau gue gak salah ingat kalau gue gak salah ingat kayaknya Hosea 12 let me see jadi konsep Kristen tidak demikian dalam konsep Kristen bayi itu tidak dilahirkan dengan putih sebagai kertas putih ini lihat ini Hosea Hosea 12 katakan ia akan menghukumi Yaakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perkebuatannya dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah ini anda lihat ini ayat 3 makanya namanya Yaakos Yaakos itu selain berarti umit juga berarti dia penjegal atau penipu makanya namanya Yaakub 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 namanya di dalam kandungan dia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya dia bergumul dengan Allah Nah konsep Alkitab kita Ya ini saya sebentar saya ambil dari materi saya berbeda dengan Islam jadi kalau Islam tadi mengatakan tidak ada dosa waris ya itu tidak kebikian dengan Alkitab kita sebentar ya saya jadi Alkitab mengatakan kita tidak dilahirkan seperti kain putih penghakiman itu beda konsepnya jadi karena muslim itu tidak mempunyai kitab taurat jenjen lama dan perjanjian baru maka konsep dosa keselamatan dan bagaimana kita bisa diselamatkan itu tidak ada benang merah yang tidak nyambung nah di dalam kita harus melihat konsep ini dari mulai kitab taurat apa sebenarnya yang terjadi pada Adam ya Adam yang pertama manusia hak Adam dengan ketidaktaatan hak Adam manusia yang pertama maka penghakiman dan kutuk itu telah masuk ke dalam dunia ketika Adam berdosa ada yang namanya rasa malu ya itu yang pertama kali terjadi kemuliaan alat itu hilang dari 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 Adam tadinya dia dia seperti orang Yahudi percaya dia ditutupi seperti sinar kemuliaan Tuhan jadi dia walaupun dia terlanjang tapi dia tidak merasa malu ketika dia jatuh ke dalam dosa kemuliaan Tuhan ini hilang makanya dikatakan kita semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah atau the glory of God sehingga dia menyadari yang terlanjang kemudian bersamaan dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa ada ketakutan dia bersembunyi dari Allah dia bersembunyi dari Allah kemudian hubungan dengan Tuhan terputus jadi usir dari taman di Eden dan ada guilty atau perasaan bersalah tetap masuk jadi penghakiman bagi orang Kristen itu bukan anti bukan di akhirat penghakiman itu sudah dijatuhkan Tuhan di taman di Eden jadi di taman di Eden Adam itu membalak dosa dan kematian atau maut untuk menerima sengatnya atau kuasanya dan membawanya masuk ke dalam dunia kemudian menginfeksi semua ras manusia dengan kuasa maut ya makanya Rasul Paulus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati Rasul Paulus mengatakan hai maut dimanakah sengatmu artinya hai maut dimanakah kuasamu karena kuasa maut telah dikalahkan dengan kebangkitan Yesus ya jadi Tuhan yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam ketika di kejadian dua dia berkata kepada Adam semua pohon dalam taman ini kamu boleh makan kecuali pohon pengetahuan kecuali buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk pohon kamu makan pada hari kamu memakannya I will make sure you die mot tamat mot tamat itu artinya aku pastikan kamu pasti mati I will make sure you die ya jadi yang mencipakan kematian itu bukan Iblis Iblis tidak menciptakan kematian teman-teman Iblis tidak punya kuasa yang menciptakan neraka dan kematian adalah Tuhan dan Tuhan yang pertama kali memperkenalkan kematian kepada Adam tapi kematian ini tidak punya seng tapi kematian itu ada tapi tidak punya kuasa selama Adam tidak berbuat dosa ya kalau Adam jatuh ke dalam dosa maka kematian ini diberikan sengat atau diberikan kuasa sehingga bersamaan dengan jatuhnya Adam dia membawa dosa dan kematian masuk ke dalam dunia sehingga kematian ini diberikan kuasa di sengatnya sehingga semua manusia harus mati ya nah inilah yang dikatakan Rasul Paulus ketika Yesus bangkit dari antara orang mati Rasul Paulus mengatakan sekarang hai maut dimanakah sengatmu ya sebab Yesus sudah mengalahkan dosa dan kematian Alkitab mengatakan dan musuh terakhir yang dikalahkan Yesus adalah dosa dan kematian ya jadi Yesus itu mengalahkan kematian dengan cara bangkit dari kematian nah kalau tanah kita ini sperma sampai spera zerah ini ya Adam kita dikatakan kita ini sperma di dalam in the loins of Adam kita ini sperma di dalam buah pinggangnya Adam sehingga seluruh keluarga Adam kita yang yang punya darah atau punya spermanya Adam ini sudah dalam posisi memalukan bersalah dan kena kutuk saya kasihan contoh kalau saya pakai contoh kadang-kadang saya suka pakai gini kalau bapak saya koruptor misalnya ya saya gak berkuat yang korupsi bapak saya gitu tapi sebagai anaknya sebagai keluarganya saya turut kena getahnya saya turut kena getahnya ya kenapa saya turut menanggung kesalahan bapak saya ini saya dikucilkan harta saya disita sama negara ya saya gak bisa kuliah jatuh miskin dihina sama keluarga dicirir sama masyarakat contoh misalnya anak PKI ya walaupun dia mungkin belum lahir yang pakenya yang PKI tapi karena keturunan PKI ini gak bisa hilang itu terus menerus sampai kepada keturunannya saya kasi-kasi ada contoh di Timur Tengah ada seorang anak muda nih ya katanya dia itu gak bisa melanjutkan kuliahnya kenapa? karena ibunya itu dikenal sebagai seorang pelacur jadi keluarga ini sudah terkenal terkenal namanya nama jelek nama buruk dia ngapa-ngapain dia anak baik-baik dia pengen kuliah tapi dia tidak dikerima disitu karena keluarganya itu image-nya sangat buruk ya jadi keluarga Adam itu sudah image-nya sangat buruk di mata Tuhan di mata Tuhan kita semua mati dunia ini sudah mati karena itu Yesus di manusia 3 16 mengatakan oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia gak mau kita terhilang dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepada Yesus diberikan hidup yang kekal ini bedaunya jadi kita ini keluarga Adam ini sudah dalam posisi pemalukan salah dan kena kotuk kita tidak dilahirkan seperti kertas putih tanpa dosa seperti pengertian dalam Islam kita dilahirkan sudah ada rasa malu kesakutan kesakutan bersalah makanya kita gak pincang hubungan dengan Allah ya tadi saya bacakan mas eh sebentar belum belum bisa dipersingkat dikit Bu ya nanti ada dari pihak sebelah juga bisa menyampaikan dipersingkat dipersingkat bagaimana caranya aku menyingkatnya ya mungkin ditahan dulu dikit dulu nanti disambung lagi gitu oke kalau saya boleh kasih sedikit aja 2 menit ya 1 menit ya sorry Bu jadi kesimpulannya ya adalah seperti ini misalnya ada orang yang dipenjara ya ketika dia beranak-pinak di dalam penjara ya dia tetap dalam kasus dalam status anak penjara gitu gitu loh jadi ya misalnya orang tuanya yang berbuat dosa tetapi karena statusnya dia adalah anak ya anaknya juga kalau anak haram itu di mana Bu dia ikut mengambil apa mengambil akibat mendapatkan akibat dari itu kalau anak haram gak tahu gak tahu Bu Sofi seperti itu itulah yang dimaksud dengan dengan apa Bu Sofi itu dosa waris ya ya jadi dosa waris itu bukan kita mewarisi dosa Adam bukan akibat dan pada apa yang Adam lakukan kutuk dan dosa itu masuk ke dalam dunia iya karena Rasul Paulus mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah jadi semua dosa itu semua manusia sudah berbuat dosa kecenderungan manusia itu adalah berbuat dosa seorang anak kecil yang umurnya tiga-tiga tahun gak usah pakai diajarin bagaimana mencuri bagaimana berbohong dia akan tahu dengan sendirinya karena dia sudah mempunyai kecenderungan itu gitu loh itu yang dimaksud dengan dosa waris gitu baik karena kekuatan dosa itu kuat sekali dari muslim kita bisa tanya ya seperti apa sih dari mana sih asal dosa itu dan apa akibat dari dosa itu tadi kalau sudah disampaikan dari Kristen seperti itu dari pihak muslim kira-kira siapa yang bisa yang mau menanggapi tadi ya apa yang ini tentang jadi dari mana asal dosa itu dan apa akibat dosa itu dan apakah bisa bagaimana cara kita selamat gitu mendapatkan keselamatan itu baik pertama-tama menanggapi tentang hadis tadi tentang hadis Aisyah ya kita tanya itu secara umumnya bahwa ada hadis lain juga yang menyatakan bahwa setelah orang dihiptakan Allah SWT mengeluarkan keturunannya dari sulbinya diperlihatkan ini yang akan masuk surga ini yang akan masuk neraka seperti itu kaitannya dengan bayi-bayi kaitannya dengan bayi-bayi kita itu yang di hadis Aisyah tadi Rasulullah menafikan menafikan Aisyah itu secara hukum umumnya kita tidak tahu bahwa apa yang Allah SWT akan terbuat terhadap mereka itu secara umum meskipun kemudian ada hadis-hadis yang menghususkan misalnya kaitannya tentang hadis yang apa namanya di di bahwa anak-anak yang ditanggung oleh Ibrahim ada pun kaitannya dengan apa namanya anak-anak dari yang lahir anak bayi yang lahir dari apa namanya non-muslim berbeda pendapat para ulama kaitannya tentang anak-anak secara umum ini bayi-bayi yang lahir silang pendapat di antara ulama dan ini bukan termasuk diantara usul bukan termasuk diantara usul berido yang meyakini ini meyakini itu itu sesuai dengan kendalilan masing-masing kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan ya terkait kami ditanya ditanya apa namanya bayi yang lahir kemana kami jawabannya tidak tahu sesuai dengan apa yang tersebut terkait asal dosa dan akibat dampak dari dosa itu apakah ada seperti itu ya asal dosa asal dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan manusia dan akibatnya manusia akan menerima apa yang Allah SWT tetapkan kaitannya dengan dosa itu seperti itu teknisnya seperti apa ada yang begini ada yang begitu itu apa namanya teknis ya kaitannya dosa dari apa yang manusia perbuat dari pelanggaran-pelanggaran seperti itu teknisnya mungkin ada yang seperti ini seperti itu kalau kemudian dikatakan apakah karena Adam berdosa kita semua akhirnya ikut merasakan dampak dari dosa itu kalau dikatakan dampak iya dampaknya adalah Allah SWT menurunkan Bapak kita dari surga dan kita berada di bumi ini namun semua itu juga diantara hikmah hikmah pencipta memang segala sesuatu sudah dia apa namanya sudah dia plan sudah dia master plan ini semuanya dan manusia adalah ciptaan yang lain diberi ujian dikebut siapa yang taat dan siapa yang melanggar atau berdosa terkait apa namanya jalan keselamatan yang di dalam Islam itu seperti apa jalan keselamatan adalah kembali kepada pencipta mengagumkan dia semata menta hatinya karena sebab sebab Bapak kita dikeluarkan dari surga adalah sebab tidak menta hati sebab Iblis juga dikeluarkan dari surga juga sebab tidak menta hati kurang lebih seperti itu yang bisa kami sampaikan dan cara kembalinya itu adalah kembali kepada pencipta ya setelahnya nurut manut apa yang dia sampaikan seperti apa caranya dan dia sampaikan caranya untuk kembali yaitu beribadah kepada dia satu-satunya mengagumkan dia dengan sekenap cinta sekenap pengharapan dan sekenap rasa gentar yang ada pada diri kita kurang lebih itu kemudian tentu kalau penjelasan saya ini gampang banget hatinya jelas banget kalau asal-usul dosa itu kan kita ketahui dari dari Nabi asal-usulnya ya yang manusianya dari Nabi Adam dan Nabi Adam sudah diterima ya terima tobatnya artinya sudah clear ya untuk dosa Adam jadi tergantung kita kalau keselamatan kita ya tergantung kita kan Adam sebelum Adam apa seluruh manusia selain Adam itu kan semuanya adalah turunan turunan ya gitu kan jadi gak ada dosa yang kita ambil dari Nabi Adam untuk keselamatan untuk keselamatan bagi kita untuk ya jelas kalau di Islam menjalani rukun Islam dan rukun iman itu aja yang telah di berawal dari Adam itu tidak berdampak sampai ke kita ya kalau dalam Islam seperti itu Pak ya enggak ya ya boleh saya silahkan dari pihak keselamatan boleh boleh nanti nanti setelah ini Bu ya itu kan Nabi Adam setelah setelah menerima taubat gitu apa Tuhan telah menerima taubat Nabi Adam dan Hawa mengampuni perbuatan pelanggaran yang mereka telah lakukan itu kan terhadap apa mana Allah telah apa gitu kan mengampuni Adam dan Hawa ya gitu aja ya mungkin dari pihak krisin bisa dilanjutkan terkait keselamatan ya ya boleh saya tambahkan Pak jadi kalau saya kalau saya dengar ya pendapat dari Pak Munir ya tadi lalu dikatakan bahwa ya melakukan amal apa gitu ya masuk-masuk sorga gitu tetapi yang menjadi pertanyaan saya banyak sekali di dalam Al-Quran yang yang mengatakan atau yang menentukan bahwa Allah sendiri Allah sendirilah yang menentukan ya walaupun ya seorang itu dia berbuat baik amalnya banyak tetapi semua kembali kepada ridha Allah ya kan dan Allah lah yang menentukan gitu Allah lah yang menentukan apakah dia masuk sorga atau neraka jadi Allah mempunyai kedaulatan yang sungguh-sungguh sesuka hati Allah saja gitu kan Al-Arab 178 barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka mereka adalah orang-orang yang rugi nah pertanyaan saya Pak siapa orang-orang yang rugi itu apakah Pak Munir termasuk yang rugi karena disesatkan oleh Allah gitu ya lalu barang siapa yang telah disesatkan ya satu Al-Arab 186 barang siapa telah disesatkan baginya tidak ada orang yang akan memberikan petunjuk dan Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan gitu loh jadi yang saya ambil kesimpulan disini semuanya atas suka-suka Allah gitu ya kan nah pertanyaannya pertanyaannya bagaimana nasib Pak Munir apakah Pak Munir masuk dalam orang yang disesatkan atau mendapat petunjuk gitu aja ya tentu kalau jawaban saya ini simpel lah dan udah kalau menurut saya orang yang disesatkan itu ya itu atas keindahan dia sendiri misalkan gini misalkan di selam itu sudah jelas ya sholat jumat tiga kali berturut-turut itu apa ya orang yang fasik ya dan orang yang fasik itu adalah orang yang akan ditutup hatinya gitu ya dan itu yang disesatkan oleh Allah karena dia enak dengan kefasikannya gitu walaupun rencamannya jelas juga nah boleh tanya lagi Pak boleh tanya lagi Kak kan Bapak mengatakan orangnya dia apa disesatkan oleh Allah karena dia fasik sekarang pertanyaannya apa kuasa Allah gitu maksudnya apa kuasa orang yang disesatkan itu ketika Allah sudah menyesatkan apakah mungkin dia bisa kembali Pak ini yang menyesatkan orang sendiri loh Pak bagaimana dia bisa kembali sedangkan yang menyesatkan adalah Allah sendiri ya tentu Allah itu tidak bisa disalahkan itu kan Allah sudah memberi peringatan inilah yang namanya takdir kan Pak takdir kan enggak bukan takdir takdir itu kita sendiri yang milih ya sudah jelas hukumannya kalau tiga kali misalkan ke Jumat tiga kali berturut-turut itu adalah orang fasik dan akan disesatkan dan akan ujung-ujungnya memang enak di dunia tapi ujung-ujungnya seuluh timah dalam kematiannya jadi Allah memberi peringatan lagi boleh gampangannya itu kan bertobat itu kan selalu bertobatlah bertobatlah tentu kita harus bertobat untuk mencapai merubah takdir ya takdir yang sudah disesatkan tadi oleh Allah kan gitu ya enggak bisa Pak kalau begitu menurut saya Bapak mengatakan kepada saya bahwa Tuhan Bapak itu kurang-kurang kuasanya Pak ketika Tuhan sudah menyesatkan siapa yang sanggup kembali ketika Allah siapa yang sanggup jadi enggak ada enggak ada jalan untuk kembali ketika orang sudah disesatkan oleh Allah Allah tanpa pengampunan lalu setelah disesatkan dia mengazap orang itu dilempar ke neraka yang pedih ini menurut saya ini kejam banget gitu Pak iya kalau enggak mau disesatkan kalau enggak mau disesatkan ya harus menuruti perintah Allah segala perintah Allah kalau disuruh Jumat ya sholat gitu kan nah itu dalam dalam wakti dalam jangka berapa lama ya begitu Pak berapa lama disesatkan membuat dia disesatkan oleh Allah ini tergantung nanti kalau dia Sakaratul Maut kalau Sakaratul Maut itu ujung-ujungnya dia tidak mampu ya terhadap godaan setan yang waktu itu datang berupa ibunya berupa ayahnya berupa sedaranya yang menyeru kepada kesirikan atau percaya kepada Tuhan selain Allah justru dia kafir gitu siapa orang yang dilindungi ya orang yang dilindungi saat Sakaratul Maut yaitu orang-orang yang beriman dia akan terbebas dari godaan setan saat dia Sakaratul Maut yang mana diceritakan ya orang Sakaratul Maut itu haus ya ibaratkan walau mau minum satu laut itu habis gitu tapi masih haus saking hausnya jadi setan itu membawa air asalkan kau minum air ini asalkan kamu apa asalkan kamu menyembah selain Allah menuhankan percaya kepada Tuhan selain Allah kamu akan saya kasih air kalau orang yang hatinya waktu di dunia tidak beriman banyak maksiatnya yang tentu mungkin tidak akan dilindungi akan tergoda oleh kesan tersebut ya baik mungkin seperti itulah yang keimanan yang dimani Pak Munir mungkin ada dari Bu Sofi mau menanggapi saya mau tanya dulu kayaknya di zoom ada yang mau tanya takdir tidak dapat dirubah Munir ngaco katanya Pak Bekduran iya takdir itu tidak bisa dirubah Pak ada ketika umat takdir berhapal juga terdipang terdipang takdir terdipang 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 memang ada sahabat yang proses ke umat terdipang bukankah takdir itu sedih tetapkan Allah apakah bisa mengubahnya takdir memang terdipang kita beralih beralih kepada takdir yang buruk dan takdir yang baik kalau lebih gitu kisahnya tidak ada memang takdir bahwa bisa jadi kesimpulannya memang Allah memegang satu daulat suka-suka dia mana yang dia mau selamatkan mana yang tidak betapapun orang yang tidak dia selamatkan itu telah melakukan amal ibadah jadi ini kesimpulannya adalah riskan sekali Pak untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena tidak ada jaminan keselamatan sama sekali ketika Bapak sudah beramal setengah mati tiba-tiba Allah tidak suka sama Bapak karena Bapak mungkin menurut dia rambutnya klimis atau gimana lalu Bapak tidak mendapatkan rahmat atau ridho Allah karena semuanya Bapak memberikan kesimpulan kepada saya semua tergantung dari kedaulatan dan suka-suka Allah ya kan tentu Allah itu masih pilihan orang hitam tidak masuk surga yang masuk surga itu orang yang putih-putih ada ya ayatnya ya tentu kita harus selalu berharap berharap supaya kita terjauh dari tadbir yang buruk kan gitu nah kalau di Alkitab kami Pak saya mau ceritakan di Alkitab kami ya ceritain kalau di Alkitab seperti apa ya di Alkitab kami bicara nih doa rasul untuk murid-muridnya nah kalau itu kan perkataan Muhammad yang mengatakan dia dapat wahyu dari Allah bahwa Allah menyesatkan tetapi nih ya 1 Thessalonica 2 ayat 10 siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu kiranya dia Allah dan Bapak kita dan Yesus kita membukakan kami jalan kepadamu dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang kepada yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kamu juga mengasihi kamu kiranya dia menguatkan hatimu supaya kamu tak bercacat dan kudus dihadapan Allah dan Bapak kita waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya jadi ini ada keteguhan yang luar biasa dia hanya menasehatkan supaya kami bersiap-siap dalam menghadapi kedatangan Tuhan itu nah ini perkataan Rasul yang benar Pak ada jaminan ada ada pengajaran dan bahkan ada bukti ya lalu Rasul itu percaya banget-banget kalau dia itu akan masuk sorga akan bertemu dengan dengan Bapaknya dengan pengutusnya ini adalah perkataan Rasul yang benar tetapi ketika ada Rasul yang mengatakan Allah menyesatkan barang siapa yang mau dia sesatkan lalu ada Rasul mengatakan aku sendiri gak tahu kalau aku ini selamat atau tidak lalu ada Rasul mengatakan amal ibadahmu itu gak ada ininya gak ada gunanya lalu untuk apa beriman pertanyaan saya kepada Bapak untuk apa beriman bahkan satu-satunya jaminan yang betul-betul menjaminkan Bapak adalah kalian semua akan mendatangi neraka tak seorang pun dari kalian selain melainkan mendatangi neraka itu adalah ketentuan bagi kalian itu Pak itu satu-satunya ketentuan yang harus Bapak terima adalah Bapak akan mendatangi neraka nah pertanyaan saya untuk apa Bapak beriman gitu loh beriman kepada Nabi gitu Pak terima kasih ya tentu ini Bu ya Islam itu mendatangi ya mendatangi mendatangi dan mendatangi itu belum tentu masuk mungkin sekedar lewat gitu kan lupa lewat gitu kan permisi Pak lupa misi penghuni neraka gue teman lewat lalu di ayat selanjutnya di ayat selanjutnya lupang lewat penghuni neraka mesej lupang lewat penghuni neraka lupang lewat ya aduh besok-besok aduh sorry-sori maaf lupang lewat ya ngapain numpang lewat penghuni neraka Pak itu gak betul ya bahkan di dalam hadits datang dikatakan mereka dari penghuni neraka penghuni kalau semuanya numpang lewat gak ada yang namanya penghuni neraka Pak mungkin dari Pak Sumarlin bisa menjelaskan kalau Pak Mungun soalnya dia gak ada ayat yang betul oke sambil Pak Mungun Pak Sumarlin cari-cari ayat udah ya Pak Sumarlin silahkan yang mau masuk neraka silahkan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih sekali banyak Bapak Ibu sekalian yang pertama tadi menanggapi soal takdirnya secara keunia secara umum secara hukum asalnya bahwa semua itu dibawah kendali sampai di cipta kalau di dalam majaran Islam demikian dibawah kendali dibawah kehendaknya dibawah pengaturannya dibawah ketetapannya keseluruhannya dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya kenapa dia harus ciptakan malaikat ciptakan manusia kenapa harus diciptakan neraka surga kenapa harus masukkan ini ke surga masukkan itu neraka namun juga dia segala hikmahnya menciptakan kita makhluk yang lain diberi syariah secara syariah ada ketetapan-ketetapan kaitannya tentang siapa yang ke surga siapa yang ke neraka bagaimana jalannya teknis-teknisnya dibentuk daripada hikmah-hikmahnya secara umum di dalam islam ada tiga golongan yang memahami tentang takdir ini ada istilahnya kaum kadaria kaum kadaria itu yang mengatakan kita ini pokoknya kita yang menentukan kita ke surga atau neraka diri kita sendiri hal kita sendiri perbuatan kita sendiri ini kaum kadaria kata rasulullah jangan kamu datangi jangan kamu jenguk dia kalau sakit kalau begitu maksudnya tapi bukan berarti kalau ada yang berpamaan begitu kita gak boleh jenguk mungkin beliau tersilap bisa kita nasihati terus apa namanya ada kaum kadaria kita ini karena sudah ditakdirkan kita ini kayak robot saja tinggal mengikuti semuanya ya ada kaum apa namanya yang pertengahan yang mengikuti jalannya para pendahulu agama ini kata umar ya bekerjalah karena sesungguhnya langit tolong-tolong tadi Allah menciptakan neraka tadi gimana berarti Allah itu menciptakan neraka untuk manusia juga ya Pak ya kalau di dalam Islam ya ya untuk yang melanggar syariatnya ya kalau di itu beda Pak dengan di Alkitab ya baik ya kemudian secara syariatnya takdir pembahasan syariat itu dibagi dibagi apa namanya jenis-jenisnya segala macam hanya saja ada empat prinsip pokok yang harus kita pahami dalam Muhammad takdir pertama bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi di ujung semesta ini sampai paling dasar semesta ujung ke ujung baik yang nampak maupun yang tersembunyi bagi kita tidak ada satupun yang terjadi kecuali sudah di ketahui oleh Allah sebuah 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 oh iya anak kami mohon maaf ya disini sudah ada Pak Tristan mungkin Pak Munir bisa bersediakan untuk digantikan oleh Pak Tristan Pak Boner G3 lawan 2 gak apa-apa dimana Bu Shofi masih sebanding ya gak masalah oke baik 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 oke jika saya menyampaikan satu hadis dari Rasulullah ya Umar Raudi Awal Umar bahwa tanya hadis bersabda doa akan memberikan manfaatnya bapak tuh suka ngambil hadis-hadis yang do'if ingat ya Pak gak boleh doa ya memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi maka andalah kalian semua berdoa wajah mbak jadi doa bisa dapat merubah takdir ya kalau kita wow gimana sih tadi katanya takdir gak bisa dirubah Pak Sumarli takdir itu ada dua ada musayar ada mukholyar makanya kalau belajar takdir satu takdir belum selesai kami belum selesai Pak Sumarli secara keunia mungkin itu yang disebut Pak Tristan tadi secara musayar atau secara keunia yang telah dituliskan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di loil makhbus aku mau persempit aja Pak Sumarli jangan kemana-mana tadi dikatakan Allah sudah menentukan dari tulang sobi adam mana yang akan masuk ke neraka itu aja yang dibahas jangan takdir kemana-mana takdir jodoh keuangan gue gak butuh sudah terakhir aja yang kita bicarakan ya baik ini tentang itu juga makanya kami harus jelaskan juga prinsip memahami takdir lanjut Pak mohon izin kami ini pertama sudah diketahui oleh Allah SWT prinsip kedua bahwa semua sudah ditulis di loil makhud jadi menurut Pak Sumarli saya tegang sekali lagi menurut Pak Sumarli di dalam iklan Allah sudah menentukan siapa akan masuk neraka dari mulai tulang sobi orang tua mereka gitu ya saya tegakkan lagi ini jawab Pak tampilkan harapnya saya bacakan ya harapnya 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 ya kami gak tahu Pak alapnya Pak ya harus tahu lah itu kodoh apa kodar gitu ya tapi buntut-buntutnya diterjemahkan lagi yang kesini sama aja baca aja langsung terjemahannya ya merebetkan diri baca aja kami diizinkan melanjutkan atau gimana ini apa Pak Sumarli sekarang saya pengen tegas dari Anda umat Islam Allah menciptakan neraka bagi mereka saya pengen tahu nih ya supaya saya gak salah pilih Allah dong ya gak Allah menciptakan neraka bagi mereka di saat mereka masih berada di dalam sulubi orang tua mereka berarti Allah sudah menentukan masuk neraka apa enggak itu Allah yang menentukan kamu masuk neraka dari surga sejak kamu belum lahir betul gak jawabannya mungkin kita bisa mendengar penjelasan penjelasan dari Pak Sumarlin silahkan Pak Sumarlin yang lain mohon mute dulu ya satu ayat Pak Sumarlin satu ayat Pak Sumarlin kurat surat Azumar 54 sampai 53 sampai 54 katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah yang Pak Sumarlin mungkin sudah tahu ya silahkan Pak Sumarlin ya tadi ayatnya ya ibadil tadi selanjutnya ya terus ini ya tadi secara kauniyah ini jadi di takdir itu dibagi dua ya kauniyah seriyah atau tadi yang ada yang sayir ada yang muhayir seperti itu secara kauniyah mencipta menetapkannya semua jadi bahkan apa yang kita bicarakan hari ini apa yang kita diskusikan kata-perkata yang keluar boleh saya tahu boleh saya tahu apa pertimbangannya Allah Bapak menentukan ini masuk surga ini masuk neraka pertimbangannya apa Pak kredek kredek yang membuat Allah satu-satu satu-satu yang dulu dijawab nanti ditanya kemudian kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan apa namanya batasan-batasan takdir yang sifatnya muhayir tadi atau syariyah orang yang masuk surga dimudahkan dia jalan-jalan untuk ke surga orang yang masuk neraka dimudahkan dia jalan-jalan ke neraka dihuri hujah ditugakkan hujah kepada mereka disuruh kata alasannya apa pertimbangannya Allah ini kamu masuk surga ini masuk neraka gitu loh karena ini gak ada di dalam kita sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki hikmahnya kita tidak tahu hikmahnya segala macam hanya saja kita ini adalah penciptaan yang lain misalnya kan begini kita tidak memilih buktinya kita tidak bisa memilih kita lahir di kalangan keluarga mana dengan lingkungan dengan ajaran apa tidak bisa ada orang yang sama sekali hidup di dalam misalnya Kristenan seumur hidupnya tanpa mendengar Islam sempat mendengar Islam ada yang begitu siapa yang membuat itu kemana dia atau ada yang seumur hidupnya anggaplah misalnya di dalam Kristen orang Islam itu masuk neraka ada orang Islam yang seumur hidupnya berini dengan Islam hidup dengan Islam segala macam kemudian dia kan tidak bisa memilih dia hidup di mana ada namanya syariah syariah ini kemudian ditegakkan hujah disampaikan tersampaikan kurang lebih seperti itu jadi sebagai hujah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia kepada dirinya bahwa satu kedua bahwa kita ini tidak tahu yang ditakdirkan untuk kita itu apa kecuali setelah dia terjadi maka wajib bagi kita yang wajib bagi kita adalah berusaha berusaha untuk mendekat kepadanya makanya tadi ini ranah-ranah syariah pencinta kita memberikan kita free will free will itu ada di level bawah dari free will dari kehendaknya pencinta bapak mengatakan free will free will gak bisa gak masuk kategori dalam takdir karena takdir itu sudah ditentukan kalau free will itu ya kebebasan free will secara syariah gak bisa apa free will secara syariah kasih LKP29 Pak silakan Pak Tristan mungkin kalau kami ini agak silakan Pak Bapak menambahkan kami ya silakan Pak Tristan silakan Pak jelaskan ke saya bahwa memang aduh capek kali berulang-ulang sebenarnya bosan gak apa Pak namanya pengajaran diulang-ulang gak apa mungkin penonton yang lain belum dengar ya enggak karena kalian gak terpakat saya sering Pak Tristan gini Bu ya jawabnya dengan keskiranya loh kalian katanya di dalam hadis sudah diciptakan sebelum dari lahir baru dari semuanya dan tolong dilepas screennya itu jawabnya jawab sebenarnya Allah itu harus kami percaya kepada kodok dan kodar kodok apakah kodok itu adalah ketetapan ada ketetapan Mabni namanya ya ketetapan ada ketetapan azali gitu pantau yang Mabni itu kalau kalau ibu soviatun ini orang berdarah itu menyatakan Allah menentukan dari kemana menerangkan menerangkan bunyi kemana susah kali kalau komunikasi ini catet aja sabar bentar abar minggu islam ini berarti itu saya ingin bentar 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 mengatakan sejak dari tulang subi Allah menentukan kamu menjadi penghuni neraka ketanya yang ini jangan muter 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 jangan di preser gitu sebelum kamu akan jadi penghuni neraka gitu oke sekarang kita dengarkan dari Pak Tristan oke silahkan Pak Tristan sabar Pak Tristan sabar di grup Tristan dan Pak Munir lawan soviatul gitu kan iya lanjutkan langsung langsung kalau ibu terus ngomong langsung aja lanjut ya makanya oke silahkan dalam islam itu ada musayar musayar adalah takdir yang tidak bisa dirubah contoh ibu lahir dari lahir lahir mana atau lahir dimana di Indonesia atau dimana atau lahirnya itu normal atau cacat gitu kan gitu nah terus kemudian ada yang muhayar muhayar itu takdir yang bebas memilih nah untuk tadir musayar tadi ada juga yang bisa dirubah apa namanya tuh dirubah ada yang bisa gak dirubah contohnya kalau ditadirkan miskin dari kecil bisa dirubah gitu ini masalah bebas memilih beda lagi masalah dirubah contohnya kita miskin ada kurang dikatakan manusia itu memperoleh apa dari apa yang dia usahakan gitu bisa dirubah dengan doa mana ayatnya aku sudah membatasi pertanyaanku dengan serja dan neraka maka akan aku denger gak aku juga jangan ngomong jangan ngomong saja tolong dihapus itu yang munir ya mungkin pak punya punya sebentar jangan dimetul saya kita persepitan kami tadi diskusi enak bu silahkan persepitan dengan membahas tentang takdir dalam konteks keselamatan jangan dalam konteks keseluruhan oke saya belum bicara dari tadi Pak selesaikan dulu oke 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 Pak Tristan minta waktu berapa bilang aja biar dikatipotong oke silahkan aku sudah persepitan pertanyaanku Tristan kamu ibu itu aja yang ngomong kami diam semua satu jam kami tunggu habis kami ibu terus harus dipahami dulu takdir muhayar dan musayar bagaimana ibu mau paham hadis ini kalau ibu gak paham takdir muhayar musayar memasukkan orang kesempatan merata musayar atau muhayar kuatanya koyar yang mana kuatanya ya itu maksudnya kurga dan neraka itu takdir nanti saya hubungkan ayat hadis ini kepada hadis ini kepada ayat quran sesuai dengan keselamatan kami gak pakai hadis ini gitu caranya oke bu sofi kita dengar dulu ya orang cacat orang begini yang begitu bilang aja gue gak pakai hadis ini gue buang kita katasin mohon turunkan tensinya ya mungkin bisa dijelaskan dari Pak Tristan ya takdir terkait keselamatan seperti tadi dibilang Bu apa Pak Wisdom ya silahkan Pak Tristan Bu Sofi sabar dulu ya silahkan ya Pak Tristan Halo Pak Tristan atau Pak Subarlin Pak Subarlin ya silahkan Pak Subarlin tadi hadisnya ditampilkan lagi Pak kita mau membatasi pertaniannya itu aja orang cacat orang cedong gue gak peduli langsung kami jawab itu namanya musayar manusia gak bisa milih emang ibu tahu lahirnya normal sejak kecil so tahu juga boleh saya tambahkan Pak ya boleh saya tambahkan saya jawab ini bagaimana tambah-tambahin boleh saya tambahkan saya seiman dengan dirimu ya Pak udah jangan baper ya kan belum saya bicara mungkin itu keimanan dari mereka ya ya gak ini aja Pak Pak moderator saya diam aja biarkan mereka bicara dulu sampai puas tunggu Tunggu Pak moderator ini kan yang menjawab punya hak untuk menjawab berapa menit dia minta kasih biar jangan disela-sela terus yang menjawab ini yang mendengar yang gak mau dijawab lu catet yang kira-kira menurut anda gak masuk akal dan nyelene catet nanti dibales kalau betengkar gitu gak selesai saya yang jawab kasihan oke lanjut ya boleh saya tambah sebentar Pak ya makanya mohon tertip ya jadi jangan disela-sela terus seperti itu ya ini tadi kan katanya ada dua takdir ya Pak Sumarlin Pak Sumarlin tadi eh siapa tadi Pak Munir ya ada dua takdir ya takdir satu adalah takdir yang tak bisa dihindari takdir dilahirkan tetapi Allah sendiri sudah menegaskan saya lihat-lihat di Al-Quran ya bahwa dia tidak pernah merubah nasib gitu kan Allah itu menyebutkan Allah membalas tipu daya lalu Allah menyesatkan barang siapa yang dia sesatkan jadi sudah dipersempit Pak ya jadi yang ini dia ada takdir yang tidak bisa yang tidak bisa kita memilih contoh kita menjadi Allah Allah tidak pernah merubah nasib ya maksudnya sebentar ya yang demikian itu adalah yang demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan merubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada dari diri mereka sendiri nah sekarang kalau orang itu saya benar Pak pertanyaan saya orang itu berubah kecuali dia itu tetapi yang menjadi masalah kalau Allah sudah menakdirkan bagaimana dia bisa berubah masuknya masuk ayat ini lagi Bu walau kana ala al-gur'a manu wa taqa'u la wa ta'ana barokati minasam alaihim barokati minasam mayu wal'at jadi milih kaum ini milih beriman atau milih kapir kalau kapir kayak etopia itu bisa dipilih Pak katanya Pak beriman milih nggak bisa milih nggak bisa memilih kalau Allah yang menentukan masuk siapa bisa ngalahkan Dubai itu Qatar ini standar ganda ya kalau Allah berbicara pertanyaan tadi takdir terkait keselamatan ya mungkin bisa kasih waktu Pak Sumarlin ya silahkan Pak Sumarlin Pak Sumarlin Pak Sumarlin Pak Sumarlin ya silahkan Pak Sumarlin sama moderator saya ada hal sedikit nih kali kalau mau dicat nama saya di grup-grup itu kasih tau sebelumnya gitu jadi jangan ada kamar saya pula apalagi lo sopiatul ini saya bukan yang nggak mau ngelawan tapi anggap aja saya inilah saya apa males gitu kita ngomong kita ngomong dia ngomong kita ngomong dia ngomong langkah maksudnya keselamatan itu di surga dan di neraka itu termasuk mukhayar atau termasuk koloniyah kalau gitu iya kalau secara asal iya Pak iya Pak kami katakan iya kemudian manusia menjalani kehidupannya diberi syariat ini itu dimudahkan yang ke surga akan dimudahkan jalannya ke surga berarti tidak bisa dirubah ya Pak ya sabar yang ke unia tidak ya yang berarti tidak bisa diubah saya tegaskan lagi jangan bulat-bulat iya yang musayar atau yang ke unia tadi yang ditetapkan itu tidak yang masuk neraka tidak bisa kelamin jodoh makanan cacat apa enggak tidak bisa dirubah berarti ya sudah ditentukan kalau masuk neraka akan masuk neraka yang ke unia tidak iya enggak enggak kami belum sempat jawab ibu sudah ribut dengan Pak Tristan tapi enggak maaf maaf kami dan saudara-saudara sekalian harap bersabar mungkin kita membutuhkan waktu untuk mencerna pertanyaan saudara-saudara kita atau mungkin kita belum menangkap itu juga mungkin sebab kita salah menjawab atau apa tidak menjawab sesuai dengan poin yang saudara-saudara kita maksudkan ya baik terima kasih yang jelas yang jelas kita ini harus berperasa kebaik bahwa Allah itu telah menciptakan takdir yang baik bagi kita dan menatdirkan kita sebagai penghuni surga harus berperasa kita sebagai orang islam tidak boleh oh ini saya belum tentu lebih baik daripada agama lain kita harus pede sebagai orang islam tapi kita bersama islam harus lebih rendah daripada islam yang lain gitu oke sebagaimana kita ketahui bahwasannya rahmat Allah itu mendahuli dari kebaharahan Allah gitu aja dan efeknya efeknya kita kenapa kita tidak dikasih tahu takdir kita akan masuk surga atau neraka supaya kita terus berdoa gitu aja sekarang kalau ada sudah ditentukan masuk surga atau masuk neraka dan itu tidak bisa dirubah lalu orang-orang kalian beramal-amal dan harus ditimbang-timbang bagaimana jika kalian mencapai keselamatan itu kalau sudah ditakdirkan masuk neraka baik hal ini juga kita harus selalu beramal dengan ikhlas itu ada harapan kita mempunyai harapan supaya rahmat Allah itu mendahului daripada takdir buruknya baik mungkin kami tambahkannya pertanyaan serupa sudah ditanyakan juga para sahabat kepada Rasulullah ketika habis memakamkan sahabat yang lainnya kalau begitu apa kalau begitu kita ini aja gak usah beramal kata-kata beramal karena setiap kalian karena setiap kalian sudah dimudahkan terhadap apa yang kalian telah ditakdirkan padanya kurang lebih itu jawaban amalan tidak membawa ke surga Pak ya memang maksudnya berusaha beramal amalan itu amalan itu belum tentu diterima Allah soalnya ada yang amalnya karena ria kasih saya hadisnya yang menyatakan amalan itu bisa membawa masuk ke surga kasih saya hadisnya saya ada yang mengatakan amalan tidak membawa ke surga ada memang kalian masuk ke surga itu bukan karena mereka melah membawa subhano memang kesimpulannya adalah memang semua atas otoritas Allah tetapi melewat pembicaraan ini saya tadi sudah kasih tahu Allah sudah memberikan kriteria bahwa dia tidak merubah satu nasib kaum atau nasib siapapun kecuali orang itu merubah sendiri tetapi Allah sudah menetapkan untuk menyempitkan mereka untuk memberinya dalam susah payah dan seperti itu Allah sudah memberitahu bahwa takdir itu adalah wewenang dari dia jadi ketika Bapak mengatakan masih berkelit masih ada jalan selamat saya tidak sesuai tidak al-Quraniyah tidak ada jalan dari semua yang kita lihat tidak ada jalan untuk selamat tidak ada jalan kalau saya lihat tidak ada jalan untuk selamat Pak Sumarlin saya justru agak bingung yang dikatakan nasib itu bisa dirubah iya kalau Allah yang tentukan bagaimana mungkin ketika dikatakan Pak ya banyak orang muslim juga mengatakan oh kalau dia nasibnya jelek itu bisa dirubah asal dia mau bekerja segala macam bukankah Muhammad sendiri menyatakan Pak ketika di dalam rahim dia sudah ditulis amal rejeki dan sebagainya Pak itu sudah ditetapkan saya mau kasih tahu bahwa tidak ada yang bisa kalau Allah sudah menetapkan tidak ada yang bisa Al-Araf 11 bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain dia karena itu Pak tidak ada yang bisa menentang kehendak Allah jadi kalau Bapak masih mencari jalan untuk bisa melepaskan diri dari kehendak Allah itu kayaknya saya pikir itu asumsi Bapak sendiri Ibu Uti benar ya kita tidak tidak satu orang pun tidak satu makhluk pun tidak satu atom pun tidak satu subatom pun yang bisa keluar dari kehendak pencipta jalan keluarnya apa Pak mencari keselamatan Ibu Uti benar sekali perlu diketahui ya kaitannya tentang takdir kita berusaha itu juga termasuk takdir saya besok misalnya pergi ke kantor itu termasuk takdir jadi segala usaha manusia tidak merubah apapun dari satu kaum selain orang itu merubahnya sendiri tetapi masalahnya kalau Allah menghendaki keburukan ini ayat kalau Allah menghendaki keburukan seperti ini supaya tidak diburukan Anda harus berbuat baik supaya tidak makanya 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 tadi takdir itu terbedakan yang ibu ibu sedang mempertentangkan yang kauniyah dengan syar'iyah segala hal yang syar'iyah itu sudah dituliskan juga di dalam kauniyah jadi orang yang bertakwa orang yang beramal baik segala macam dia melakukan ketaatan itu sudah ditakdirkan setiap gerak tubuhnya setiap doanya besok dia berdoa kemudian dengan sebab doa itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi dia rezeki dan takdir itu tingkat-tingkat jadi yang kauniyah tadi kami katakan sama sekali tidak bisa dirubah namun hal-hal yang di dalam kauniyah itu bukan hanya mencatat bahwa kamu langsung seluruh bukan tujuan yang dicatat tapi secara detail-detail keseluruhan termasuk usaha hari dalamnya termasuk dia berdoa termasuk dia apa namanya dengan sebab dia berusaha berdoa itu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umurnya menambah rezekinya itu sudah ditakdirkan juga saya berdoa supaya bagaimana dengan bagaimana dengan nasib orang yang ditakdirkan untuk menerima yang satunya lagi pak ini adalah pertanyaan bagaimana bapak bisa menjawab saya apa yang akan bapak lakukan ketika bapak menerima takdir bahwa bapak tidak akan ditakdirkan apa yang harus kita lakukan ketika bapak sudah ditakdirkan masuk neraka kita semua ini tidak diberitahu takdir itu kita kemana kita tidak diberitahu dan kita diberi huja diberi huja itu diberi argumen dari pencipta ini aturanku ini turuti ini dengar dan kemudian diberi kehendak untuk mengikuti atau tidak kehendak jadi kesimpulannya gampang sekali salah satu bentuk pentadiran secara kaunia salah satu bentuk pentadiran secara kaunia kita diberi kehendak untuk memilih secara syariah di situ sehingga di hadapan pencipta nanti kita kita tidak punya hujah lagi tidak punya bisa argumen lagi karena kita memilihnya makanya di dalam supaya ibu paham makanya di dalam pernyataan-pernyataan rasulullah itu dikatakan beramalah karena setiap orang dimudahkan dimudahkan diberi ada orang yang diberi mudah untuk mendengar mudah untuk mengerti ada orang yang diberi kemudahan untuk tidak mendengar tidak mengerti ini semua bentuk-bentuk pengarah Allah sebuah kepada takdirnya baik bila itu memang yang di iman Pak Sumarlin tidak apa-apa ya dan secara kaunia memang tidak bisa tidak bisa kita untuk merubah yang kaunia namun kita diberi yang seriah-seriah ini tadi dalam rangka menjalani yang kaunia itu termasuk ya kita memilih kita mengapa kecenderungan kita kita berbicara yang baik ada juga orang yang temperamental emosional itu kan semua dari apa namanya bentuk-bentuk bentuk-bentuk ini kita bahasa versinya tadir itu adalah ke surga dan neraka Pak ini iya pembicara yang baru kita kita lebih mungkin sudah cukup ya dari perspektif Islam kita sudah mendengarkan cukup banyak ya sekarang kita coba dengarkan dari perspektif Kristen itu seperti apa ya